Intro Satres narkoba Poresta Besmedan berhasil mengungkap dan menggagalkan peredaran narkoba jenis abu-sabu seberat 30 kg jaringan internasional. Salah satu tersangka bernama Abdurrahman diringkus pada saat berada di lobi hotel Inadarmadeli, Jalan Balai Kota Medan. Selanjutnya polisi melakukan pengembangan dengan berdasarkan keterangan Abdurrahman bahwa ia memperoleh sabu tersebut dari seorang bernama Black, DPO, yang merupakan jaringan narkoba Malaysia-Indonesia yang rencananya akan dibawa ke Palembang. Petugas pun kemudian melakukan pengejaran terhadap pelaku lainnya ke Jalan Binjai Sekitaran, Sesmayang. Namun pada saat itu, tersangka Abdurrahman melakukan perlawanan dengan cara mencoba merampas pistol petugas. Polisi pun akhirnya menembak mati Abdurrahman. Selain menembak mati, tersangka Satres narkoba Poresta Besmedan juga menangkap 4 tersangka lainnya yang merupakan jaringan narkoba Abdurrahman CS. Tersangka dijerat pasal berapis Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 dengan ancaman 20 tahun penjara. Dalam penindakan ini, karena tersangka melakukan perlawanan yang mengancam keselamatan anggota kita, maka dilakukan tindakan tegas, keras, tepat, dan terukur. Dan tersangka meninggal dunia. Ada pun pemilik barang, sudah kita ketahui identitasnya dan kita akan segera melakukan pengejaran kepada pelaku yang disebut sebagai pemilik barang. Ini AR ini adalah kurir yang akan membawa barang ini ke Palemba. Dan pemilik barang 1, 30 kg ini sudah kita ketahui identitasnya. Dari hasil tracing dari handphone milik tersangka AR, dan kita tinggal melakukan pengejaran terhadap pelaku yang inisialnya disebut Mr. Black. Mungkin bukan Mr. yang kulitnya hitam, agar rekan Sarah lagi menyebut orang hitam. Dari Medan Sumatera Utara, Abdul Meliala melaporkan.